Puluhan warga kota Sorong yang tergabung dalam kelompok petisi rakyat Papua menggelar aksi demonstrasi selasa 10 Mei 2022. Demonstran mengawali aksi dengan berjalan kaki sejauh 3 km menuju gedung DPRD setempat dengan membawa berbagai macam spanduk dan poster berisi tuntutan mereka. Setibanya di gedung DPRD, demonstran sempat kesal karena menunggu para wakil rakyat menemui mereka. Usai berorasi, para demonstran kemudian ditemui 3 orang perwakilan DPRD kota Sorong. Demonstran kemudian membacakan isi tuntutan mereka, antara lain menolak pemekaran wilayah, menolak perpanjangan OTSUS dan meminta referendum bagi Papua. Referendum bagi kami bencangis Papua. Dengan cabut OTSUS, tolak pemekaran, berikan referendum bagi kami bencangis Papua. Kami akan terus turun ke jalan, berjuang sampai Papua. Usai membacakan tuntutan, demonstran menyerahkan aspirasi tertulisnya tanpa memberi waktu kepada para wakil rakyat untuk menyampaikan pendapat mereka. Demonstran kemudian membubarkan diri dengan tertib. Tim Liputan Papua Channel Tim Liputan Papua Tim Liputan Papua Channel 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 hai 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 negara kolomial Indonesia di Jakarta hai 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 selamat menikmati